Al-Fatihah 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 Sekarang Kalian siapkan tema 4 Yang belum ambil buku tema 4 Silahkan diambil dulu buku tema 4nya Buku siswa tema 4 Kita sudah mulai masuk Tema yang baru ya Nanti kalian TH tema 3 Masih ingat kan ya Kemarin kan barusan selesai KTS Jadi insya Allah masih ingat Oke sebelum kita mulai Kita icebreaker dulu ya bareng-bareng ya Semuanya lihat ustadah tarik Siapa ini yang belum menyalakan kameranya Naila kamu dimana Raffi nyalain kameranya kita mau icebreaker Halo sudah siap itu icebreakernya Tangannya sudah siap untuk Kenapa sudah dikatakan kameranya Kayaknya tadi Kayaknya dimana Raffi nyalain Esa sudah siap Palen pinter Akis ready Nabil Oh Nabil sudah mempraktekan SBB dari ustadah TV kemarin Naila sudah kembali Hayra Nah Hayra pinter Dia sudah Ready Uyi juga Esa hebat Satria duduk manis dong Sayangku cintaku Ujian hatiku Kemarin catnya ustadah tarik Kok gak mau bales tau lele Halo Kak Ari Kamu dimana Mbak Im Nah Mbak Im Pinterlip ya Diaktifkan dong Oh Azam sudah masuk Azam lagi Sambil reban Gak apa-apa Azam Jangan aktifkan videonya itu Oke ya Azam kok repohan Uj Ya gak apa-apa lah Azam masih Azam masih lemas Masih sakit Masih pemulihan Bukan sakit Azam masih pemulihan Oke Sekarang semuanya Usada Usada akan Menyanyikan ya Liriknya Kalian ikuti ya Didengarkan dulu Liriknya seperti ini Oh Azam gak Goyang miring-miring Kok jadinya asyik Cak Wow Cak Wow Nah bintang ya Tampak kan Kita mulai Satu Dua Tiga Goyang miring-miring Kok jadinya asyik Cak Wow Goyang miring-miring Sudah mulai Kenalkan Liriknya ya Kita ulangi lagi Satu Suaranya keras Dua Tiga Goyang miring-miring Goyang miring-miring Sudah mulai Lagi Coba Sudah Goyang-goyang Lagi ya Satu Kali lagi Tuh Dua Tiga Goyang miring-miring Goyang miring-miring Cak Goyang miring-miring Goyang miring-miring Kok jadinya asyik Caknya tepuk di depan Kemudian Wow Diputar Keluar Ke kanan Wow Cak Setelah disini Tanah-tanahnya ditahan dulu Jangan dilepas ya Iya Kalau sudah Apa namanya Lagi Apa namanya Lagi enak-enaknya Lagi sayang-sayangnya Terus dilepas itu Waduh sakit ya Goyang-goyang miring-miring Jadinya asyik Cak Wow Cak Wow Bisa ya Kita mulai sekarang Oke Ready Satu Dua Tiga Goyang miring-miring Kok jadinya asyik Cak Wow Lanjut Goyang miring-miring Kok jadinya asyik Cak Wow Oke Sekali lagi Lajar satunya Ustadzari kot Yuk mulai Semoga Satu Dua Tiga Goyang miring-miring Jadinya asyik Cak Wow Wow Cak Wow Lanjut Goyang miring-miring Jadinya asyik Cak Wow Wow Cak Wow Oke Tumpah tangan untuk kita semua Halo 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 Wow Wow Nanti kamu sampai tidur Nanti Nelidurnya Wow Oke Kita mulai ya Sema 4 Sema 4 itu Kita buka di halaman Berapa ya Siapa yang tahu Kita mau belajar halaman berapa Kemarin Sampai halaman Ini Apa namanya Sampai halaman Halaman 9 Coba Halaman 5 kemarin Kita buka halaman Sebilang ya Ya Betapa tumbuhan Sangat besar Kerennya dalam Kehidupan kita Ini kalau sampai Ini 5 sakti ya Ini 5 sakti Biro Apakah Biro sudah hadir Belum hadir Nabil Nabil Ya Ya Biro Bil Dibaca Bil Balaman 9 Bil Betapa tumbuhan Sangat besar Perannya Dalam kehidupan kita Tumbuhan yang besar Dan yang kedua Ini Bukan penjaga lingkungan Di sehidupan kita Bukan penjaga lingkungan Halo Halo Lanjutkan Bil Ini bakal disisir Pas Pantai Benar-benar Penjaga Agar Garis pantai Tetap stabil Dan tidak Oleh Bukur bakal Tidak Hanya ria gelombang Yang sampai Di sisi pantai Pesan air laut Oke Nabil Terima kasih Sudah Nabil Cukup Sekarang kita Lanjutkan ya Halaman selanjutnya Halaman 10 Halo Dilanjutkan Halo 4 Bukur siswa tema 4 Halaman 10 Oh masih pakai headset ya Tidak apa-apa Telefonnya dipakai dulu Yang nomor 4 Iya Betul sekali Bukan udara Pesisir Yang bersih Dan segar Daun Bakau Dapat Menyerap Gas Korban Korban Dioksida Dan Melepaskan Oksigen Di Kelingkungan Dengan demikian Udara di sekitar Pantai tetap Risi Dan Segar Menjadi Habitat Alam Alami Berbagai Biotat Darat Dan Laut Kelestarian Hewan Laut Dan Darat Seperti Udang Kebiting Berbagai Jenis Ikan Burung Manyak Serta Biawa Terjaga Dengan Adanya Hutan Bakau Dipesisir Pantai Mengurangi Dampak Bencana Akibat Gelombang Laut Seperti Badai Dan Gelombang Pasang Oke Terima kasih Halo Baik Anak-anak Sekarang Kita Diskusikan Bersama Pertanyaan Yang ada Di situ Nah Nomor Satu Eh Tidak ada Nomornya Ternyata Mengapa Kita harus Menjaga Kelestarian Tanaman Bakau Kenapa Kita harus Menjaga Kelestarian Tanaman Bakau Ada Yang Tau Kenapa Ya Ada Yang Tau Kenapa Tanaman Bakau Itu Tempatnya Tinggal Tempat Hidupnya Dimana Anak-anak Dimana Pantai Di Pesisir Perairan Ya Di Pesisir Perairan Nah Karena Dia Tempatnya Tempat hidupnya Dia Pesisir Perairan Maka Dengan Adanya Tanaman Bakau Itu Gelombang Air Laut Yang Besar Yang Yang Mencapai Daratan Itu Dipecah Menjadi Gelombang Yang Kecil Kecil Sehingga Tidak Berbahaya Bagi Pemukiman Warga Atau Aktifitas Warga Yang Berada Di Pesisir Pantai Berkenang Untuk Memecah Gelombang Besar Air Laut Apa Yang Terjadi Jika Hutan Bakau Rusak Apa Yang Terjadi Ya Tadi kan Kalian Sudah Tahu Peranannya Fungsinya Rafi Halaman Sepuluh Sekarang Kalau Hutan Bakaunya Rusak Apa Yang Terjadi Tadi kan Fungsinya Untuk Memecah Gelombang Air Laut Yang Besar Kalau Tidak Ada Hutan Bakaunya Tidak Ada Tanaman Bakaunya Apa Yang Terjadi Akan Terjadi Gelombang Besar Gelombang Air Laut Mencapai Kedaratan Kemudian Apa Kalau Tidak Mencapai Kedaratan Semang Desa Pemukiman Warganya Bagaimana Jadi Rusak Rusak Betul Pemukiman Warga Di pesisir Akan Rusak Yang Pertama Yang Kedua Tadi Jawaban Kalian Betul Sekali Gelombang Air Laut Yang Besar Akan Mencapai Kedaratan Lalu Yang Ketiga Fungsinya Hutan Bakau Atau Pohon Bakau Tanaman Bakau Selain Memecah Belomang Air Laut Itu Juga Sebagai Tempat Tinggalnya Ikan Ikan Kecil Karena Akar Akarnya Itu Rapat Sehingga Ikan Ikan Kecil Berlindung Di Situ Biar Tidak Dimangsa Oleh Ikan Ikan Besar Maka Kalau Bakau Rusak Apa Yang Terjadi Dengan Ikan Kecil Memiliki Tempat Tidak Memiliki Tempat Berlindung Ikan Kecil Tidak Memiliki Tempat Berlindung Yang Ketiga Ada Tiga Jawabannya Untuk Pertanyaan Yang Kedua Silahkan Ditulis Bagaimana Hutan Bakau Dapat Menjaga Keseimbangan Alam Jelaskan Ada Yang Tau Alam Tidak E Jelaskan Tidak 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 ог Tidak 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 Nah, kalau hutan bakaunya itu seimbang, terjaga, maka keseimbangan ekosistem itu akan ikut terjaga Kenapa? Apa hubungannya? Nah, tadi kan ikan kecil bisa berlindung, kemudian pemukiman warganya tidak rusak Berarti warganya bisa beraktifitas dengan baik Kalau sudah seperti itu, maka rantai makanan atau jaring-jaring makanannya juga ikut terjaga Hutan bakaunya sebagai produsen, kemudian ikan-ikan kecilnya itu sebagai konsumen Lalu ikan kecil tidak akan dimaksa oleh ikan besar, sehingga jumlahnya juga masih tetap terjaga Kemudian warganya, aktivitas manusianya bisa beraktifitas dengan baik Berarti keseimbangan ekosistem di daerah pesisir itu akan terjaga juga Misalnya tuliskan di kolom chat, dengan hutan bakau, maka keseimbangan ekosistem akan terjaga Rantai makanan dan jaring-jaring dapat berjalan sesuai alurnya Jaring-jaring makanan ya, dapat berjalan sesuai alurnya Silahkan ditulis Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Apa yang bisa kita lakukan agar tanaman bakau di pesisir pantai itu tetap ada? Siapa yang tahu? Biasanya di pesisir pantai itu dijadikan sebagai apa sih? Manusia Sebagai objek wisata Misalnya pantai Kenjeran atau wisata Tanjung Kodo Nah disitu kan ada resortnya ya, di tepi pantai ya, kan enak tuh ya sambil bermalam di resort itu sambil menikmati pemandangan pantai dari kamarnya Nah kan enak ya Nah tapi anak-anak harus kalau kalian mau membangun resort ya atau kawasan wisata di pesisir pantai Kalian harus memikirkan juga bagaimana keseimbangan ekosistem di pesisir pantai Jangan sampai membangun hotel atau membangun tempat wisata di daerah pesisir pantai dengan pos ini, hutan bakau ini atau tanaman bakau ini menghalangi pemandangan Jadi dibabat habis, dipotong habis ya, ditebang habis Nah itu jangan sampai seperti itu ya Berarti dengan cara apa? Yang pertama adalah tidak mendirikan bangunan di pesisir pantai Jadi bangunannya agak-agak kejaratan, agak jauh sedikit dari pantai Sehingga kita masih bisa membiarkan hutan bakau itu ada di pesisir pantai Kemudian yang kedua, apa ya yang bisa kita lakukan? Kalian pernah ke kawasan ekowisata hutan bakau di Surabaya? Apa yang pernah? Belum pernah semua? Kepala yang usah datari Dari situ, tapi sebelum covid ya, sekitar bulan-bulan apa ya Januari, nah Januari awal itu usah datari ke situ Nah itu bagus sekali ya Jadi untuk melestarikan hutan bakau itu Pemerintah kota Surabaya itu, dinas pariwisatanya itu membangun kawasan ekowisata hutan bakau Jadi kita bisa menikmati jalan-jalan, ada jembatannya gitu Kita bisa menikmati hutan bakau di kanan dan kiri Dan itu jenis pohon bakaunya bermacam-macam ya Ada aficenia, ada risopora, nah seperti itu Jadi bermacam-macam jenis hutan bakaunya Jadi tanaman bakau itu tidak cuma satu, ada macam-macam jenisnya ya Di situ kita bisa belajar, oh ciri-cirinya kalau aficenia itu seperti apa bijinya Daunnya seperti apa, kita bisa lihat di situ ya Kemudian ada juga trekking selain untuk penjalan kaki, ada trekking untuk jogging Nah untuk yang jogging itu ada di situ Ada trekking juga untuk yang bersepeda, goes Nah itu ada juga trekkingnya sendiri-sendiri Nah kalian bisa coba ke situ ya, ngomong dekat ya Yang kedua, membangun kawasan ekowisata hutan bakau Naila, kenapa Naila? Naila, ngeraisen? Oh nggak apa-apa, siapa tahu butuh bantuan Sudah ditulis semua jawabannya Siapa yang sudah selesai mencatatnya, silakan tulis di kolob chat Dan Ustada, finish Ustada, have dan Ustada Selamat menikmati Oke sudah banyak yang finish, sekarang kita lanjutkan ke halaman 11 Tentang sumber daya alam Anak-anak kemarin di tema 3, kita sudah belajar bahwa sumber daya alam itu ada berapa? Halaman 14 kan Ust Halaman 11 Sumber daya alam itu ada berapa kemarin di tema 3? Ada dua Nah apa yang pertama? Sumber daya alam? Sumber daya alam hayati Sumber daya alam hayati boleh Yang kedua? Sumber daya alam non hayati Sumber daya alam non hayati Oke, ada lagi berdasarkan Apa namanya, rentang waktunya Ada berapa sumber daya alam? Ada dua juga, yang pertama Sumber daya alam Yang dapat diperbarui Nah yang kedua? Tidak dapat diperbarui Iya betul sekali, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Kalau sumber daya alam hayati, itu yang bagaimana anak-anak? Yang hijup Hayati itu hijup Makhluk hijup Ya manusia Ewa, tumbuhan Kalau sumber daya alam kan hayati yang apa? Batu air Iya yang mati Bedah mati Contohnya batu, air, udara Nah kemudian Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui Itu yang seperti apa? Yang seperti apa ya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui Yang Bisa diperoleh dalam jangka waktu yang singkat Ya, misalnya Contohnya apa? Cahaya Matahari Kan ada terus ya setiap hari Tidak ada habis Air Air, betul banget Apa lagi? Tanaman Ya kan? Terus? Dewan Nah, itu sumber daya alam Udara Itu yang dapat diperbarui Yang ada setiap saat Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Apa itu? Batu bara Sumber daya alam yang Untuk memperolehnya Membutuhkan waktu berjuta-juta tahun Contohnya bentar tadi Ada batu bara Berbagai aneka mineral ya Aneka logam Seperti emas Itu kan logam ya Kemudian besi Nah, itu minyak bumi Tunggu ya Oke Sekarang kita Di kalaman sebelas Itu ada kolom Kita diminta untuk menyebutkan sumber daya alam di sekitar kita Coba di sekitar kalian Ada sumber daya alam apa ya? Di sekitar kalian ada sumber daya alam apa? Ada enggak tumbuhan di sekitar rumah kalian? Ada Ada Nah, berarti kita tulis di kolom yang pertama itu Tumbuhan Nah, bagaimana contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan? Memberi pupuk Oke Yang pertama Memberi pupuk Betul sekali Yang kedua Apa lagi ya yang bisa kita lakukan? Memberi penyubur Betul Memberi vitamin Vitaminnya tanaman kan ada ya Macam-macam ya Bisa untuk menyuburkan Bisa untuk vitamin yang untuk membuat bunganya itu cepat berkembang Nah, macam-macam vitaminnya Terus yang ketiga apa lagi? Menyiram Betul Menyiram Oke Sudah cukup tiga ya Nah, sekarang selain tumbuhan ada apa lagi sih di sekitar kalian? Matahari Matahari boleh? Kita tulis ya Matahari Nah, bagaimana cara kegiatan kita untuk menjaga kelestariannya matahari? Agar matahari itu tetap sinarnya itu bisa sampai ke bumi Apa sih yang harus kita lakukan? Emang bisa, Ustazah, matahari sinarnya nggak sampai ke bumi? Bisa Apa? Kalau banyak polusi udara Nah, maka atmosfer kita itu akan tertutup oleh gas-gas Yang terkandung di dalam polutan udara itu Ya Maka kalau atmosfer sudah tertutup, bisa nggak sinar matahari itu masuk? Tidak bisa Ya, terhalang Ya Nah, sehingga matahari itu manfaatnya tidak bisa kita rasakan Berarti cara kita menjaga agar matahari itu tetap bisa bersinar Memberikan manfaat cahayanya pada kita apa, nak? Polusi udara itu disebabkan karena apa sih contoh kegiatan manusianya? Kenapa, Nabil? Ustazah kurang jelas ini, putus-putus di sini Ada yang tahu? Kalau kalian membakar sampah, bisa nggak nyebabkan polusi udara? Bisa Oke, berarti yang pertama adalah Tidak membakar sampah Maka sampahnya itu lebih baik kalau dia sampah organik Kita tidur, agar bisa jadi pupuk Ya Kalau dia sampah unorganik, lebih baik kita lakukan 4R Reduce, reuse, recycle, revalue Ya Nah, kemudian yang kedua Selain tidak membakar sampah, apa lagi ya? Yang bisa membuat polusi udara ini tidak terjadi? Apa? Aktifitas apa sih yang bisa meregepsi? Menanam pohon Betul sekali Menanam pohon Iya, dengan kita menanam pohon Maka gas-gas yang mengandung, yang menyebabkan polusi udara akan diserap oleh pohon Itu ya diganti oksigen Tahu ya hubungannya matahari dengan aktivitas kita Baik, anak-anak Kita sudah sampai di halaman sebelah Jadi kita akan lanjutkan lagi ya Kita akan lanjutkan untuk berdiskusi tentang Bentar Nah, tentang Oh, oh, ternyata bukan Tentang, masih tentang sumber daya alam ya Di halaman 26 Nah, nanti kalian bisa belajar pelajari dulu di rumah ya Halaman 26 Besok akan kita diskusikan bersama Baik, cukup sekian dari Ustaz Natari Setelah ini kalian akan lanjutkan pelajaran SBDP Bersama Ustaz Isna dan Ustaz Natari